Intro Selamat datang di channel Maniak MU Channel yang akan membahas tentang Manchester United Jika kalian fans Manchester United Wajib klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru tentang Manchester United Glory Glory Manchester United MU sudah ambil keputusan di tengah pembicaraan soal masa depan Soldier Manchester United dihancurkan Tottenham Hotspur akhir pekan lalu Buntutnya pertanyaan tentang masa depan oleh Gunnar Soldier langsung muncul Dan tidak mengherankan jika topik perubahan manajerial di MU naik lagi 2 hari setelah jeda internasional Untungnya batas waktu transfer Senin lalu juga membantu mengalihkan perhatian dari kegagalan MU di lapangan Namun fakta bahwa mereka sangat sibuk pada hari terakhir bursa Menunjukkan di mana masalah terbesar sebenarnya terletak di Old Trafford Dengan tidak adanya pertandingan yang akan segera terjadi dan tidak ada transfer untuk dibahas Tidak mengherankan jika banyak pakar mengambil jeda internasional sebagai kesempatan untuk mengkritik Soldier yang saat ini berada di kursi panas Meskipun pelatih asal Norwegia itu mungkin tidak memiliki kesombongan dan daya tarik di media sosial Seperti Jurgen Klopp, Marcelo Bilsa, dan Carlo Ancelotti Dia setidaknya pantas mendapatkan pujian atas apa yang telah dia capai Tiga kemenangan atas Pep Guardiola musim lalu menunjukkan beberapa tingkat manajerial dan bukan hanya keberuntungan Sementara performa United yang luar biasa pasca lockdown lebih baik daripada tim Liga Premier lainnya Awal musim yang dijalani MU mungkin tidak seperti yang dibayangkan banyak penggemar Tapi sepertinya Soldier tidak akan dipecat dalam waktu dekat Kecuali keadaan benar-benar berubah menjadi lebih buruk Soldier mungkin bukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu Tetapi setelah kegagalan Moyes, Van Gaal, dan Mourinho Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemecatannya akan menyelesaikan masalah yang terus terjadi Dan Henderson dinilai sudah layak jadi keeper Manchester United Sebuah pujian besar diberikan Lee Grant kepada Dan Henderson Ia menilai sang keeper muda sudah layak untuk menjadi keeper Manchester United Lee Grant mengaku terkesan dengan performa sang keeper muda United Dia punya konsentrasi yang bagus Tim kami suka mendominasi penguasaan bola Dan kami ingin dominan di area lawan Jadi kami harus siap ketika ada serangan balik dari lawan Grant juga menilai bahwa Henderson juga telah menunjukkan performa yang apik di Manchester United Jadi ia merasa sang keeper muda sudah siap untuk menjadi keeper utama MU Meski ia harus bersaing dengan DGA Dan Henderson kemungkinan besar baru bermain lagi di bulan Desember Karena lanjutan Karabau Cup baru dilanjutkan di bulan Desember Kecuali Soldier berani memberikannya kesempatan di UCL atau di IPL Edinson Cavani Edinson Cavani ungkap ambisinya di Manchester United Manchester United nampaknya bisa bernafas lega Karena masalahnya di sektor depan telah teratasi dengan kehadiran Edinson Cavani Sebab pria asal Uruguay tersebut memiliki ambisi untuk memberikan yang terbaik ke klub barunya Beberapa orang meyakini kalau Cavani bisa menuntaskan masalah di lini depan Manchester United Klub asuhan oleh Gunas Soldier tersebut terlihat tumpul dalam 3 partai perdana di Premier League musim ini Masalah itu terlihat jelas saat Manchester United menjamu Tottenham pekan lalu Mereka digasak dengan skor telak 1-6 dan hanya mampu melepaskan 5 tembakan selama 90 menit pertandingan Keyakinan publik bukan tanpa alasan Sebab di sepanjang karir bermainnya Cavani berhasil mencatatkan total 353 gol bersama 4 klub berbeda 200 gol diantaranya diciptakan saat memperkuat PSG Saya harap saya bisa mencetak banyak gol dan saya akan bekerja keras untuk itu Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya datang ke sini dengan niat untuk bekerja keras serta mempersiapkan diri Dan tersedia untuk rekan setim dan pelati Saya sudah tidak sabar untuk bermain dan bersaing lagi Dan jika Tuhan mengizinkan, saya bisa mencetak gol yang dimana itu cukup penting buat semua orang dan juga saya sebagai seorang striker Untuk fans, untuk semuanya Untuk Marcus Rashford dan Marson Greenwood, ini saran terbaik dari Edinson Cavani Sebagai striker veteran, Edinson Cavani tentu punya banyak pengalaman untuk dibagikan ke pemain muda Manchester United Seperti Marcus Rashford dan Marson Greenwood Namun, ia hanya punya satu saran buat mereka Kehadiran Cavani mungkin tidak sesuai dengan filosofi yang diinginkan oleh sang pelati oleh Gunnar Solskjaer Pria berkebangsaan Norwegia itu diketahui ingin mengutamakan pemain-pemain berusia muda Kendati demikian, sosok berpengalaman seperti Cavani bisa memberikan banyak hal kepada pemain muda Manchester United saat ini Terutama untuk penyerang seperti Marcus Rashford dan Marson Greenwood Saya tidak yakin ada saran yang lebih baik ketimbang bekerja keras di lapangan ataupun di sesi latihan Sebab Anda tak akan memenangkan pertandingan apapun hanya dengan hadir dan berjalan di lapangan Belum seminggu AC Milan sudah mau permanenkan Diogo Dalot Sebuah kabar dari AC Milan, raksasa Italia itu diberitakan ingin mempermanenkan jasa Diogo Dalot dari Manchester United Tutosport mengklaim bahwa Milan jatuh hati terhadap Sangbeck Mereka diberitakan ingin mempermanenkan Sangbeck Sejak sesi latihan perdana bersama Rossoneri, Sangbeck kabarnya tampil impresif Ia langsung nyetel di skuad AC Milan Itulah mengapa mereka tertarik untuk mempermanenkan Sangbeck agar ia bisa mengawal pertahanan Rossoneri untuk jangka waktu yang panjang Namun saat meminjam Dalot, Milan tidak punya klausul pembelian permanen Mereka hanya meminjam Sangbeck selama satu musim Dan mereka harus mengembalikan Sangbeck di akhir masa peminjaman Pihak Manchester United masih belum mengambil sikap terkait masa depan Dalot Mereka ingin mengamati perkembangan Sangbeck di Milan sebelum memutuskan mempertahankan atau menjualnya di tahun depan Sebelum gabung MU, Facundo Pellistri sempat dapat tawaran dari Lyon Facundo Pellistri mengakui bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran dari klub Ligue 1 Lyon sebelum bergabung dengan Manchester United Pellistri merupakan salah satu winger muda berbakat Uruguay Di usianya yang masih belia, ia sudah menjadi andalan di Penarol Itu tidak terbayangkan dan bermain di divisi pertama bersama Penarol dan sekarang bermain untuk Manchester United Saya tidak akan pernah memimpikannya dan itu adalah sesuatu yang sangat emosional bagi saya dan keluarga saya Selain Manchester United, Pellistri juga mendapat tawaran dari Lyon Namun pemain Uruguay itu tidak ragu untuk menerima tawaran dari setan merah Pertama datang dari Lyon dan kemudian Manchester United dan saya sangat senang dengan kesempatan itu Ini adalah liga yang selalu saya tonton bersama orang tua Melihat tim-tim hebat dan Anda tidak dapat membayangkan bermain di sana Terima kasih telah menonton!